Oke, selanjutnya kita akan bahas soal yang ini. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe dulu ya. Oke? Oke, kita mulai. Pada sebuah perusahaan, 46% pegawai adalah laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki, berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan? Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari persentasenya gitu ya. Persentase pegawai perempuan yang belum menikah terhadap orang atau jumlah ya, jumlah yang belum menikah. Oke. Nah, untuk menjawab soal ini, kita misalkan suatu perusahaan itu memiliki jumlah pegawai sama dengan X. Lalu kita bisa lihat 46% pegawainya adalah laki-laki, berarti laki-laki itu 46% X. Berarti perempuannya, ya kita tinggal kurangkan dengan 100% ya. Berarti 100% X dikurang 46% X sama dengan 54% X. Lalu, jika 60% pegawai sudah menikah, berarti 60% dari X itu memiliki pegawai yang sudah menikah. Berarti yang menikah ini itu kan dicampur ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga kalau kita lihat dari sini, dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Berarti kita mencari nih, laki-laki yang menikah berarti 70% dari jumlah total yang sudah menikah, yaitu 60% X gitu. Nah, ini sama dengan 42% X. Nah, berarti perempuan yang sudah menikah, kita kurangkan 60% X dengan 42% X, menjadi 18% X. Nah, sehingga ini kita lihat nih, perempuan yang tidak menikah itu berapa. Karena kan di sini kita cari presentasinya kan, berarti kita cari presentase perempuan yang belum menikah dulu. Nah, di sini kita bisa lihat, yang menikah itu adalah 18% X. Berarti yang tidak menikah atau yang belum menikah, berarti kita kurangkan 54% X dengan 18% X, jadinya 36% X. Nah, sehingga kita akan cari presentase ini terhadap jumlah yang belum menikah. Nah, ini kan terhadap perempuan ya, ini kan terhadap perempuan, tapi yang kita butuhkan itu terhadap jumlah yang belum menikah, atau terhadap total yang belum menikah. Nah, sehingga kita bisa lihat, di sini 60% X itu sudah menikah. Nah, berarti yang tidak menikah atau yang belum menikah, ya kita kurangkan saja, 100% X dikurang 60% X, jadinya 40% X. Sehingga presentasenya, ya kita bagi perempuan yang belum menikah, itu adalah 36% X per persentase dari jumlah yang belum menikah, yaitu adalah 40% X dikali 100% X. Nah, gampangnya ini coret aja persennya, X-nya juga dicoret, terus ini kita bagi dengan 4 jadinya 9, ini dibagi 4 jadinya 10, lalu ini dibagi 10 jadinya 9 dikali 10, itu 90, terus tinggal tempelin persennya di samping, jadinya 90%. Oke, jawabannya opsi A, jangan lupa subscribe!